Assalamu'alaikum sahabat muslim, apakah orang meninggal itu sadar bahwa dirinya sudah mati? Orang yang mati awalnya tidak menyadari bahwa dirinya mati, dia merasa dirinya sedang bermimpi mati. Dia melihat dirinya ditangisi, dimandikan, di kafani, disorati hingga diturunkan ke dalam kubur. Dia merasa dirinya sedang bermimpi saat dirinya ditimbun tanah. Dia berteriak-teriak tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Beberapa waktu kemudian saat semua sudah pulang meninggalkannya sendirian di bawah tanah, Allah kembalikan ruhnya. Dia membuka mata dan terbangun dari mimpi buruknya. Dia senang dan bersyukur bahwa ternyata apa yang dia alami hanyalah sebuah mimpi buruk dan kini dia sudah bangun dari tidurnya. Kemudian dia merabah badannya yang hanya diselimuti kain sambil bertanya kaget, Dimana bajuku, kemana jalan aku. Lalu dia merabah sekelilingnya yang penuh tanah. Dimanakah aku, tempat apakah ini, kenapa bau tanah dan lumpur. Kemudian dia mulai menyadari bahwa dia ada di bawah tanah dan sebenarnya apa yang dia alami bukanlah mimpi. Ya, dia sadar bahwa dirinya benar-benar telah mati. Berteriaklah dia sekeras-kerasnya memanggil orang-orang terdekatnya yang dianggap bisa menyelamatkannya. Ibu, ayah, kakek, nenek, kakak, sahabat. Tak ada seorang pun yang menjawab. Dia yang selama ini lupa pada Allah pun ingat bahwa Allah adalah satu-satunya harapan. Menangislah dia sambil meminta ampun. Ya Allah, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Dia berteriak dalam ketakutan yang luar biasa yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jika dia orang baik, maka muncullah dua malaikat dengan wajah tersenyum akan mendudukkannya dan melenangkannya, menghiburnya dan melayaninya dengan pelayanan yang terbaik. Namun jika dia orang buruk, maka dua malaikat akan menambah ketakutannya dan akan menyiksanya sesuai keburukannya. Terima kasih telah menonton!